Halo selamat pagi sahabat deatsu, sahabat kacong emul, sahabat edilim pada pagi hari ini edilim akan membahas mengenai mobil baru all new terios tipe x 1500 manual standar ya warna putih tahun 2023 yang mana mobil ini adalah varian yang paling banyak diminati oleh warga indonesia yang mana paling banyak dipesan untuk saat ini karena memang mobil yang satu ini adalah mobil SUV ya mobil touring jadi bagi anda yang mungkin ada hobi untuk touring ya kan dan juga hobi jalan-jalan seperti ke halnya ke tempat-tempat yang jalannya lumayan ekstrim nah dengan menggunakan mobil SUV ini sangat recommended banget karena memang dari segi performa tenaganya lebih besar konsumsi BBMnya juga lebih irit dari segi juga harga ini juga tidak terlalu tinggi ya tidak menguras kantong kita sehingga sangat ekonomis bagi anda pemula yang ingin memiliki mobil SUV atau mobil touring nah yang mana untuk varian all new terios ini memang banyak varian ya jadi ada mulai dari tipe x standar ada tipe x dilak untuk varian tertinggi kita ada di varian tipe R R standar dan juga R dilak kita akan membahasnya nanti khusus untuk saat ini kita fokus di tipe x standar ya karena untuk tipe-tipe yang lain kami sudah buatkan review sebelumnya sehingga anda bisa tonton review fullnya sesuai dengan kebutuhan anda masing-masing karena kalau kita lihat untuk saat ini di mobil Daihatsu salah satu mobil penggerak roda belakang untuk saat ini yang gagah adalah mobil terios ya so bagi anda yang hobi touring yang suka jalan-jalan recommended banget bahkan bagi anda yang mencari mobil SUV dengan konsumsi BBM yang irit tenaga powerful nah ini juga bisa menjadi pilihan bahkan juga dari pajak juga tergolong ekonomis oke sahabat Daihatsu nah sahabat kacong emul nah Edilim akan membahas saat ini mulai dengan price list ya karena untuk price listnya disini pada saat ini saya akan update pertanggal 28 ya Maret tahun 2023 yang mana mobil ini harganya hanya di 257.350.000 rupiah yang mana ini adalah varian yang standar dari terios tipe x-delac nah tipe x-tipe x-tipe x-tandar sorry saya alat ya jadi varian tipe x-tandar manual adalah di 257.350.000 rupiah varian ini adalah hanya di varian yang manual saja jadi bagi anda yang ingin membeli varian yang metik kita ada mulai dari tipe x-delac ya jadi bagi anda yang mencari varian yang metik dari mobil ini kita ada varian yang x-delac ids ya yang mana harga manualnya di 257.350.000 rupiah jadi kisaran terpaut hanya 10 juta untuk tipe x-tandar tipe x-delac sedangkan yang metik disini adalah di 277.450.000 rupiah jadi bagi anda yang mencari varian metik yang paling ekonomis yaitu mulai dari tipe x-delac ya jadi saya ulangin untuk tipe x-tandar ids masih ada varian manual saja berikutnya untuk tipe r-standar ini varian manualnya ya mobil ini adalah di 281.150.000 rupiah sedangkan untuk yang metik kita di 292.650.000 rupiah ya dan untuk yang varian tipe r-rdilac kita ada di 291.250.000 rupiah sedangkan varian yang metik kita di 302.750.000 rupiah untuk tipe r-rdilac jadi harga ini kita update pertanggal saat ini ya 28 Maret tahun 2023 dan harga ini sewaktu-waktu bisa berubah menyesuaikan dengan pabriknya ya astradehatsu motor dan harga ini untuk wilayah Bojonegoro, Tuban dan juga Lamongan bagi anda yang wilayahnya di luar Latubo anda bisa update nanti bisa langsung WA ya bisa anda hubungin edilim di 0821-3253-1986 karena kami juga melayani sell after service seperti body repair, body painting, claim asuransi mobil dan juga pemasangan aksesoris mobil lainnya oke sahabat dehatsu kita langsung bahas ya tentang kelebihan dan juga kekurangan yang mungkin harus anda upgrade pasca delivery nanti khususnya bagi anda yang ingin mencari mobil yang gagah, kuat untuk berbagai medan dan powerful juga ekonomis dari segi BBM dan juga ekonomis dari segi priceless ataupun dari harga jadi tidak akan menguraskan kong kita oke kita bahas secara eksterior ya eksterior memang di bagian atas tipe ekstandar ini masih polos belum ada roof real jadi anda nanti bisa tambahkan pasca delivery nanti sedangkan bagi anda yang suka touring ya kan bisa anda tambahkan track di bagian atas roof real dan ini nanti bisa buat anda tambahan bagasi ekstra ya di bagian atas lanjut ke bagian kaca film di bagian kaca depan ya ini sudah terdapat CPF1 window film jadi anda sudah aman gak usah harus anda tambahkan lagi tapi bagi anda yang mungkin pengen lebih hitam lagi ini bisa ditambahkan nanti ya kan ada yang pengen privasi gak mau kelihatan nih dari luar penumpangnya dan ini bisa nanti anda tambahkan juga ya kalau tidak pun ya ini gak usah nambah lagi karena sudah diberikan kaca film window CPF1 window film lah ya kita lanjut ke bagian depan ya di bagian depan grillnya modelnya seperti ini ini menggunakan hitam glossy atau hitam black piano di bagian atas dan di bagian bawahnya pempernya disini memang menggunakan hitam dop nah yang mana varian tipe X standar ini adalah memang di pempernya disini belum ada skid ataupun belum ada warna silver seperti halnya tipe tertinggi ya dan juga di tipe X ini memang belum terdapat tambahan fog lamp ya masih polosan tapi sudah ada tempatnya nih jadi bagi anda mungkin pasca delivery membutuhkan fog lamp tambahan ini anda bisa nanti pasangkan pasca delivery ya selebihnya sudah gak ada yang harus mungkin anda upgrade ya mungkin bagi anda yang membutuhkan fog lamp itu aja sih kalau anda mungkin suka kebegunungan yang dimana tempatnya itu banyak kabut ya nah seperti itu dan ini juga bisa dibilang lampu kabut ya nah pentingganya ya sebenarnya kembali ke kebutuhan anda nanti masing-masing ya tapi kalau masalah tenaga satu X dengan satu lima tidak disini ya memang secara mesin sama-sama-sama 1500 ya oke kita lanjut ke bagian lampu utama atau headlamp ya headlampnya disini memang perpaduan ya kan disini ada modelnya disini kayak sipit yang menyamping ya jadi saya suka sih untuk lampunya disini untuk bagian di terios ini ya dan perpaduan ini lampu LED di bagian atas dan di bagian lampu hazard memang dia menggunakan lampu hologen ya nah jadi biar kelihatan lebih terang ya dan memang bisa bisa menembus cahaya waktu hujan karena memang hujan itu biasanya kalau pakai LED biasanya kurang nembus seperti halnya lampu hologen ya oke dan kita lihat dari bagian samping untuk bagian grillnya bagus banget sih jadi gagah banget untuk bagian eksterior apakah ada penambahan di bagian depan kalau saya pribadi hanya mungkin Anda bisa tambahkan di bagian fog lamp ya karena memang itu dibutuhkan apabila Anda mungkin sering ke daerah pegunungan atau daerah tempat sejuk ya yang banyak kabut dan ini bisa membantu Anda selebihnya tidak ada yang perlu di upgrade atau mungkin bisa jadi Anda bisa tambahkan bumper bagian depan juga biar tambah garang ya ini juga bisa menjadi opsi tambahan selebihnya fitur safety aman semua nggak ada yang harus Anda tambahkan di bagian samping oke kita lanjut ke bagian samping ya bagian samping apakah disini ada yang harus di upgrade ya kan tentunya untuk disini ya bedanya dengan tipe tertinggi bisa jadi di bagian pelaknya disini naik atau naik satu inci ya dengan tipe tertinggi sedangkan ini turun satu inci nah kita nanti kita bahas satu persatu ya ini adalah layout dari samping secara keseluruhan dari mobil all new terios tipe X standar tahun 2023 jadi mobil terios ini memang gagah banget ya saya pribadi suka dengan lihat mobil ini ya karena memang mobil laki ya dari depan juga kelihatan laki dari samping juga kelihatan laki jadi dilihat dari 360 derajat itu kelihatan laki banget mobil ini oke kita lanjut ke bagian kakinya ya oke kita lanjut bagian kaki dan disini ada over fender juga ya over fender yang menyatu ya kan disini dari mulai depan ya sebagai ciri mobil SUV dan ini terus ke belakang ya dan ini memang mobil baru nyampe dari Surabaya belum kita cuci ya jadi mohon maaf apabila mungkin anda melihatnya kurang bersih dari mobil ini karena memang ini habis dari gudang baru kirim untuk dilakukan delivery oke di bagian dalam kita sudah berikan tambahan anti karat untuk bannya sendiri dia menggunakan GT Radial yang mana mobil ini menggunakan GT Radial Savero yang ukuran bannya yaitu disini di 215 per 65 dengan ring 16 jadi bedanya kalau untuk tipe tertinggi menggunakan ring 17 warna tutun sedangkan ini warna dagri ya single tone pengereman sebenarnya sama dengan tipe tertinggi yaitu menggunakan disc brake di bagian depan untuk belakangan juga menggunakan tromol memang disini kekurangannya belum ada mood guard ya ini anda tambahkan nanti mood guard di bagian sebelah sini ya posisinya ya nah posisinya disini ditambahkan nanti mood guard supaya air yang dari apa nak dari cipratan ban tidak langsung ke bodi jadi lebih bersih oke kita lanjut di bagian spion spion sudah menggunakan lampu spion ya dan disini enggak ada yang harus di upgrade kita lanjut ke bagian atasnya ini memang ada sudah ada talang air yang memanjang ke belakang dengan ada logo terios ya dan anda bisa lihat di bawahnya ini juga terdapat stripping atau warna silver ya jadi kelihatan mobil ini jadi kelihatan lebih elegan kita lanjut lagi ke bagian pintu bagian pintu menggunakan mode handle pintunya ya masih standar belum ada key free ya seperti halnya tipe di atasnya ya sudah ada oke kita lanjut jadi apa sih yang mungkin anda harus upgrade pasca delivery apabila anda membeli di terios ini anda bisa tambahkan disini hand grip ya nanti dan tambahkan juga mangkoan di dalamnya supaya anda punya mobil tidak gampang baret pasca delivery nanti ya biasanya kalau sudah setahun dua tahun biasanya kelihatan banget baretannya so jangan lupa anda tambahkan disitu lanjut ke bagian pelak ya pelak memang dia lebih kecil satu inci ring 16 bagi anda yang pengen kelihatan yang kayak tip-tip tertinggi anda bisa upgrade sendiri nanti ya ke ring 17 naik satu inci tentunya anda juga harus ganti sama bannya ya karena sudah beda beda ukuran nah tapi bagi anda yang tidak mempermasalahkan itu sebenarnya gak usah mungkin cukup di bagian handle pintu mangkoan sama tambahkan untuk penutup BBM itu juga ditambahkan juga ya nah ini ini lebih ke opsi ya lebih ke tambahan aksesoris pasca delivery nanti oke kita lanjut ke bagian belakang ya bagian belakang anda bisa lihat saya suka dari mobil terios ini adalah kelihatan ya disini di bagian belakang menggunakan syafin antena dan untuk bagian spoilernya menyaputu dengan bodi terlihat koko banget laki banget ya dan lampunya yang menyamping saya suka mobil terios ini ya dari semua sisi depan belakang tidak ada yang tidak apa namanya yang bisa dibahas kejeleknya ya masih lebih banyak positifnya atau lebih banyak kerennya lah ya gagahnya dibanding ke tangannya ya walaupun ini adalah tipe standar oke kita lihat dari bagian bawahnya bagian bawah juga disini overrendernya gede banget ya jadi kelihatan berisi berotot gitu loh ya kalau manusia itu ya dan anda bisa lihat lampunya juga perpaduan dengan lampu hologen dan juga lampu LED senada dengan bagian depan oke kita coba bahas satu per satu nah kita disini untuk lampu HDML nya memang belum ada ya ini menjadi kekurangan bisa anda tambahkan karena ada tempatnya sudah ada wiper untuk lampu belakang anda bisa lihat ya di bagian atas merahnya ini dia menggunakan LED sedangkan untuk di bagian bawah dia menggunakan lampu hologen yang memanjang ke samping keren banget dan mobil ini memang belum terdapat kamera belakang ya jadi ada belum ada kamera belakang cuman ada logo terios dan juga X-Dual VVTi jadi mobil ini irit banget ya bahkan dengan ada fitur lagi tadi kenapa saya bilang irit ya ada fitur IDS juga jadi pada saat lampu merah mobil ini akan berhenti mati ya itu otomatis nantinya akan mengurangi konsumsi BBM apalagi dengan adanya dual VVTi mobil ini irit banget oke kita lanjut lagi ke bagian bawahnya ya bagian bawah kita juga berikan protera protection sebagai pelindung catnya bagian bodi dan juga mobil ini juga sudah diberikan sensor parkir belakang dan ada mata kucing ya disini ya so anda tidak usah khawatir ya kan pada saat berjalanan jauh lebih safety dengan menggunakan mobil terios tipe X ini untuk bagian bansera posisinya ada di bawah cuman memang belum terdapat tutup ya seperti halnya tipe X-Dilac nah itu sih kekurangannya mungkin yang mau di upgrade adalah dari bagian belakang lampu HDML anda tambahkan nanti kalau anda mungkin membutuhkan kamera belakang buat keselamatan ini juga bisa anda tambahkan sendiri pasca delivery ya selebihnya sudah lengkap semua ya jadi tidak ada yang anda harus tambahkan nanti ya dari belakang kalau ditanya Mas Yedi ini kira-kira apa ya yang harus saya tambahkan pasca delivery nanti pertama adalah lampu HDML bagian spoiler kedua adalah untuk kamera parkir belakang dan juga tambahan ketiga mungkin kalau anda membutuhkan bisa tambahin pengaman atau bumper bagian belakang selebihnya semua lengkap ya di bagian belakang oke kita lanjut ke bagian interior ya karena kita sudah bahas full di bagian eksterior nah kita bisa lihat untuk eksteriornya dan interiornya ya ya luas banget ini kebetulan kursinya lagi dilipat ke depan ya jadi mungkin bagi anda yang membawa hanya 4 orang touring ya atau 5 orang nah belakangnya luas banget nih kalau anda membawa apa namanya perlengkapan-perlengkapan untuk touring ya luas banget dan anda bisa lihat disini juga ada tempat kayak semacam ada cup holder ya ada juga ada audio ya jadi happy banget ada audionya sampai ke baris ketiga dan di sebelah kiri juga sama ada audio juga ada cup holder ya ya disini juga kita berikan kargonet sudah ada cantolannya disini oke kita lanjut kekurangannya adalah mungkin bisa anda tambahkan nanti pasca delivery adalah power outlet karena ini sudah ada tempatnya nih kota ya dan ini yang ada buletan ini ini bisa anda tambahkan pasca delivery nanti biar supaya baris ketiga tidak usah rebutan casan untuk baris ke dua ataupun ketiga jadi seperti hal nanti petra tinggi sudah diberikan power outlet tiap barisnya masing-masing dan itu menjadi kekurangan pasca delivery nanti buat anda yang membeli terios tipe X standar ini oke kita lanjut lagi ke bagian fitur keselamatan kita sudah diberikan safety ya apa namanya seatbelt ada enam tiga di sebelah kiri dan tiga di sebelah kanan dan untuk apa namanya hand gripnya ini juga lengkap ya di baris kanan ini juga ada dua untuk baris kedua dan ketiga sedangkan untuk baris kiri kita ada tiga nih jadi baris ketiga baris kedua dan juga baris pertama untuk lampu kita sudah diberikan juga lampu penerang di bagian tengah untuk baris kedua dan ketiga ya juga adalah untuk AC nya sudah double ya AC nya oke sudah lengkap kekurangannya mungkin itu tadi ya kita lanjut lagi ke bagian baris kedua ya oke kita lanjut baris kedua baris kedua anda bisa lihat dia punya pintu ya kan disini modelnya seperti ini dan kita coba lihat semuanya hard cover tapi kayaknya adalah kayak jahitan ya mungkin ini kalau nanti ke depannya ya diberikan kayak kulit mungkin akan lebih elegan ini juga hard cover handle pintu di bawahnya ini juga untuk naik turunin kaca ada cup holder di bagian juga storage juga ya kan ada audio ya dan disini sedikit ada touch ya ada kayak apa namanya tidak hard cover jadi kayak semacam kain lah ya jadi agak lembut lah ya disini warna hitam oke kita lanjut ke bagian untuk dalam ya baris kedua untuk baris kedua anda bisa lihat kursinya ya warna hitam dan anda bisa lihat untuk kursinya betulah ini masih full menggunakan plastik ya kita lihat AC nya kisi-kisi AC ya sampai 3 oke kita lanjut ke tempat duduknya ya tempat duduknya disini kebetulan memang belum ada set pocket ya jadi anda bisa tambahkan nanti khusus untuk tipe X ini dan juga disini anda bisa tambahkan ya ada tambahan disini anda bisa lihat belum terdapat power outlet tapi sudah ada tempatnya ya ini dan ini nanti anda bisa tambahkan sendiri ya jadi baris kedua ini belum ada nih belum ada power outlet jadi sebenarnya butuh banget ya power outlet ini adalah buat nge-charge ya apalagi buat anda yang perjalanan touring jauh sedangkan kita membutuhkan baterai buat gadget kita dan ini anda bisa dipikirkan kalau membeli terios tipe X ini dan anda bisa upgrade pasca delivery nanti ya itu aja sih mungkin selebihnya semuanya aman untuk baris kedua sudah ada fitur cheer lock juga ya seperti biasanya fitur keamanan buat anak oke dan pintunya juga kalau ditutup juga klak enak enggak terlalu berisik ya kita lanjut ke bagian pintu ya bagian pintu baris pertama baris pertama pintunya juga dengan baris kedua disini tidak ada perbedaan semuanya hard cover kecuali di bagian sini ini ada kayak kain ya dan ini ada warna kayak putih tulang motif jahitan juga ya tapi sebenarnya masih hard cover dan ini ada naik turunin dia punya untuk apa namanya untuk kaca ya dan disini untuk pengaturan dia punya lampu spion spionnya ya belum retrack oke ya jadi tipe E ini masih standar ya di bawahnya cup holder storage kecil dia bagian atas dan juga ada audio oke kita lanjut di bagian baris pertama ataupun di bagian driver ya anda bisa lihat disini sudah ada headrest dan anda kursinya juga empuk ya kan dan juga disini ada yang menyampingnya disini kayak kelihatan nyaman ya buat jalan apabila jalannya kurang enak kita lanjut lagi di bagian bawah untuk bagian bawah untuk kursinya memang hanya bisa buat untuk maju-mundur tidak bisa buat naik turun ya nah ini juga untuk dia punya apa namanya kaki-kakinya ya karena ini manual modelnya gini tiga ada cup holder nah dan juga disini ada fitur keselamatan ada echo idle juga ya dan disini ada modelnya kayak apa ya kayak model untuk hard cover juga sih sebenarnya di dalam anda bisa lihat untuk setirnya juga memang belum ada sudah ada airbag tapi belum ada steering suite untuk telepon juga belum ada masih standar untuk dia punya apa namanya ini nah ini loh setir ya ini bisa buat nah apa namanya hanya buat naik turun ya tapi masih belum bisa maju-mundur dan anda bisa lihat dia punya kunci kuncinya masih standar tapi sudah ada emobilizer jadi sudah tergabung ya sama kuncinya sama remote nah standar ya kalau untuk tiga-tiga tinggi kan sudah menggunakan apa namanya start-top engine ya dan modelnya model double analog MID nya ada di tengah jadi kelihatan apa seimbang ya untuk apa namanya audionya atau head unit nah kita coba nah kebetulan caranya kalau mau ngidupin mobil terios ini ya bedanya adalah dengan tipe yang standar anda kalau ngidupin harus injek kopling ya nah baru hidup kalau cuman langsung dihidupin ya gak bisa oke kita lanjut nah head unit disini buat VCD juga bisa CD dan ini ada untuk apa namanya kayak flash disk AM radio ya kita coba apa aja ini fitur-fiturnya ya dan anda nanti bisa gunakan oke ini lampu hazard atasnya nah ini bisa digunakan ya mungkin kalau fitur ini nanti saya akan bahas di video berikutnya ya khusus untuk head unitnya aja ya biar kita gak kelamaan oke kita lanjut lagi di bagian bawah sudah AC nya sudah model digital dan anda bisa lihat di bawahnya ya di bawah disini untuk power outlet sudah ada 12V per 120W jadi casanya ini hanya ada di baris pertama jadi baris kedua kalau anda bawa 7 penumpang kelihatan banget nanti butuh casan ya harus gantian oke kita lanjut lagi di bagian sini ya bagian untuk dashboard ya ini juga sudah ada fitur keselamatan ada tambahan penyimpanan laci ya dan anda bisa lihat disini mungkin kekurangannya adalah di bagian tengah disini memang belum terdapat ada apa armrest ya tapi sudah ada cup holder nah ini ada cup holder ya tengah-tengahnya kosong sih dan ini untuk perpindahan gigi dengan 5 percepatan dengan gigi mundur ada penyimpanan uang atau penyimpanan barang ya oke kita lanjut lagi ke bagian atas sudah ada sun visor sun visor nya juga modelnya standar ya masih polos ya gak ada tambahan apa-apa oke kita lanjut sini ini juga sama standar jadi model-modelnya masih standar semua dan ada twitter juga dan ini mungkin yang anda bisa nanti lihat ya tentang interior yang ada di mobil all new terios tipe ek oke teman-teman semoga video ini bisa bermanfaat buat anda semua yang ingin membeli mobil terios semoga video ini bisa bermanfaat untuk anda semua like apabila anda suka dislike apabila anda tidak suka dan apabila menurut anda video ini bermanfaat buat anda jangan lupa share ke sosial media anda dan bagi anda yang ingin membeli mobil baru atau mau tuker tambah mobil lama anda silahkan konsultasikan dengan edilim di 0821 32531986 kami siap melayani anda di rumah atau bisa datang ke dealer kami di Daihatsu Bojonegoro nanti kami siap membantu anda di rumah atau bisa datang ke dealer kami terima kasih teman-teman sahabat Daihatsu sahabat Kacang Emul semoga video ini bermanfaat untuk anda semua dan apabila ada kesalahan mohon dikoreksi ya langsung anda tulis di kolom komentar dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa anda bisa share ke sosial media anda mohon maaf teman-teman kebetulan ini ada kesalahan sedikit ya mengenai gimbalnya atau baterainya atau apa ya ada error dikit mohon maaf kalau memang di akhir video ini kayaknya ada kurang stabil ya jadi kayaknya ini ada kendala dengan stabilizernya oke teman-teman terima kasih sudah menonton video ini semoga video ini bermanfaat untuk dari edi pribadi khususnya anda yang melaksanakan puasa saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi anda semua semoga video ini bermanfaat dan menjadi informasi tambahan bagi anda yang ingin membeli mobil terios oke teman-teman mungkin video ini cukup sampai disini dan apabila anda nanti membutuhkan informasi lebih lanjut bisa langsung hubungin edi lim di 0821 3253 1986 kami juga melayani sell after service seperti pelayanan konsultasi mobil jadi gak usah khawatir anda langsung konsultasikan langsung dengan edi lim kami siap membantu anda di rumah di dealer atau anda bisa langsung telpon oke sampai berjumpa di video berikutnya bye bye bye